Intro Halo, simak bantun Inji Liu bersama Yosef di Salatiga Bersama Alexa di Salatiga Bersama Renre di Salatiga Berdasarkan bacaan hari ini, Salatiga 26 September 2023 Dari Inji Lukas, bab 8 ayat 19 sampai 21 Intro Mobil yang parkir sampai berjajar-jajar Semuanya mobil mirip para tamu Saat Yesus sedang mengajar Ibu dan saudaranya ingin bertemu Salah satu cara bisa lewat kursus Yang pasti mentalnya harus ditempel Karena orang banyak di sekitar Yesus Ibu dan saudaranya sulit berjumpa Dengan yang lemah harus mau mengalah Karena memang begitu aturannya Ibu dan saudara Yesus adalah Mereka yang dengar dan lakukan firmanya Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih Dalam Kristus Tuhan Sebagai orang Kristian Kita dipanggil dan dipilih Allah Untuk turut berpartisipasi bersama Allah Dalam mewartakan Sabda Allah Keseluruh dunia Panggilan kita Yang pertama dan utama adalah Untuk mewartakan Sabda Allah Kepada semua orang yang belum mengenal Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Dalam Kristus Tuhan Bacaan-bacaan suci yang akan kita renungkan Di sepanjang hari ini Mengajak kita Mengundang kita Untuk mendengarkan Sabda Allah Dan kita mewartakan kepada semua orang Dalam bacaan Injil hari ini Dikisahkan bahwa Ibu dan Saudara-saudara Yesus Datang untuk mencari Yesus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Dalam Kristus Tuhan Kehadiran Ibu dan Saudara-saudara Yesus Merupakan satu gambaran bahwa Mereka hadir untuk turut berpartisipasi bersama Allah Untuk mewartakan Sabda Allah Kepada semua orang yang belum mengenal Kristus Mereka sungguh sadar bahwa Panggilan mereka yang pertama dan utama adalah Tidak lain adalah Mendengarkan Sabda Allah Kemudian melaksanakan Sabda Allah itu Melalui Tindakan dan kehidupan mereka setiap hari Kita sebagai orang Kristiani Terkadang kita kurang mendengarkan Sabda Allah Dan kita kurang mewartakan Sabda Allah Maka sebagai orang Kristiani Kita harus belajar dari Ibu dan Saudara-saudara Yesus Untuk menjadi orang-orang Kristiani Yang mampu mewartakan Sabda Allah Dan membawa kabar sukacita Kepada semua orang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Dalam Kristus Yesus Ketika Ibu dan Saudara-saudara Yesus Ingin bertemu atau berjumpa dengan Yesus Yesus menyampaikan bahwa Ibu dan Saudara-saudaraku Ialah mereka yang mendengarkan Sabda Allah Dan melaksanakannya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Dalam Kristus Tuhan Kata-kata yang disampaikan oleh Yesus Merupakan satu ajakan kepada kita Orang Kristiani Bahwa sebagai orang Kristiani Kita mesti Belajar dari Ibu Yesus Dan Saudara-saudaranya Yaitu Untuk mendengarkan Sabda Tuhan Dan melaksanakan Sabda Allah itu Dalam kehidupan kita Sehari-hari Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Dalam Kristus Tuhan Semoga melalui bacaan-bacaan suci Yang kita renungkan di sepanjang hari ini Memberikan kita inspirasi Membuka hati dan pikiran kita Agar kita setia Mendengarkan Sabda Tuhan Dan melaksanakan Sabda Tuhan Dalam kehidupan kita Semoga Tuhan Memberkati kita Semangat Paki Selamat datang Mengingatkan firmanya Dan melaksanakannya Agar kita layak Disebut sebagai Saudara-saudaranya Salam roca Berkati Terima kasih telah menonton Tengah Terima kasih telah menonton!